Intro Nah khusus untuk pujuali kita membentuk panitia pujuali bergantian dari Provinsi Banten saat ini Jawa Barat dari Banjar Depok yang ketuanya tadi sangat geset, luar biasa, lincah, tahan banting tepuk tangan untuk beliau yang sudah memimpin kita semua jadi luar biasa, apapun yang tiang sampaikan, diaksin langsung, diaksi Om Swastiastu Yang terhormat dan yang saya sucikan ide peranda Landang Isteri selaku pemuput pujuali ke-18 para yang agung jagat kata Gunung Salak para pinandita Landang Isteri yang tiang sucikan para serati Banten, penabuh gong, penari yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yajnya ini pujuali Yang terhormat Bapak Dirjen Bimas Hino yang dalam menerima diwakilkan karena beliau ada kegiatan ke luar negeri tidak bisa mengadil Yang terhormat juga kami sampaikan kepada Bapak Ketua PHDI Pusat berserta jajarnya Ketua PHDI di Kabupaten Provinsi Banten DKD Jakarta, Jawa Barat, Kabupaten dan Kota Yang terhormat juga para sesepuh pendiri pura para sesepuh warga Hindu Sunawi Witan yang telah hadir di tengah-tengah kita Pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan Namun singkat saja karena tugas saya sudah diambil oleh Ketua Panitia tadi untuk menjelaskan tentang pura ini Yang pertama Marilah kita tidak henti-hentinya memenjatkan puja dan puji kehadapan ide yang menjuasa Tuhan yang maesah karena atas anugerahnya kita diberikan kesempatan, kekuatan untuk berkumpul di tempat suci yang sangat kita muliakan ini Yang kedua Tia mengaturkan Terima kasih kepada para sulingi, penandita, dan seluruh sesepuh warga dari Sunawi Witan Sesepuh warga Hindu Tiga provinsi Provinsi Banten Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat Atas kehadirannya ikut serta dalam pelaksanaan puji wali yang ke-18 Parayangan Agung Jagat Kata Dan yang kedua Pada kesempatan yang sangat baik ini juga Saya izin Sekilas menyampaikan perkembangan tentang Parayangan Agung Jagat Kata Perlu kami informasikan, kami laporkan kepada Bapak-Ibu sekalian Bahwa Parayangan Agung Jagat Kata ini adalah Pura Kayangan Jagat Milik warga Hindu Seluruh Indonesia Dan diempon oleh Tiga provinsi Yaitu Provinsi Banten Provinsi DKI Jakarta Dan Jawa Barat Atas petunjuk surat keputusan yang dikeluarkan oleh Parisada Pusat tahun 2010 Kami laporkan dalam proses pelaksanaan pembangunan Ayah-ayahan dan pelayan kepada warga Hindu Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan Yang pertama adalah Pelaksanaan pemeliharaan Yang dilakukan oleh pengurus Yaya Singkat Ramasari Yaya Singkat Ramasari Berserta karyawan yang ada Petugas-petugas yang kita tunjuk dan kita biayai Jadi biaya dari Bapak-Ibu warga Sedarma yang Dalam bentuk sisari Banten inilah Kita kembalikan kepada mereka Dan sisanya kita pakai untuk pembangunan Pemeliharaan dan sebagainya Kemudian berkait dengan pembangunan Kami laporkan sejak tahun 2018 Kami pengurusnya Ayasan dan dipercaya lagi untuk yang kedua kalinya Telah menyelesaikan pembangunan master plan Parianggung Jagat Kata Yaitu Purim Lanting yang ada di atas Sudah tahun kemarin di Entenglingih Dan pada pembangunan kedua ini Kita sudah menyelesaikan Yaitu pemasangan grass block Di tempat yang kita duduk ke saat ini Karena tahun kemarin Kondisinya tidak memungkinkan Kemudian yang kedua juga Temok penyengker Di sisi barat Sudah kita selesaikan Dan pos pengaman Pos jaga Jalan-jalan Kita sudah perbaiki juga Tapi dia belum maksimal Kedepang Dalam kemurusan berikutnya Akan kita rancang Pembangunan 47 meter Niki Terakhir Niki Penyengker Di utama Nipan Alu Kemudian menata Niki Taman yang ada di sini Dan merenovasi Empat pelingih Mulai dari Pengelorah di sebelah sana Yang kondisinya Sudah miring Kemudian Baru Republik 2 Dan taksu Kalau itu sudah selesai tahun depan Maka selesailah Kegiatan Penataan Di tempat Utamu Mendalui Dan Utamu Mendalui Mohon dukungan Bapak Ibu Warga Sedarma Sekalian Yang lain-lainnya Nanti kita akan pikirkan Belakangan Prioritas kita adalah demikian Yang pertama kami laporkan Perkembangan Pembangunan Para yang Yang kedua kami laporkan Yang sebelum kami Lanjut yang kedua Pembangunan ini Kami membentuk Tim ad hoc Pembangunan Yaitu untuk Mempertahung jawabkan Kegiatan-kegiatan Bukan dilaksanakan oleh Yayasan Tim ad hoc ini Dipimpin oleh Bapak Insinyur Panik Ketut Karmawan Tepuk tangan Untuk beliau Karena beliau Sangat sulit Jikali Kompak Dan bersamangat Untuk melakukan Ayah-ayahan Di sini Tentu didukung oleh Tim yang sangat kuat Tokoh-tokoh Warga Hindu Juga Sangat Sulit Membantu Pembangunan ini Dan yang kedua Dalam melaksanakan Ayah-ayahan Diki Kita juga Melaksanakan Kegiatan Menuntun Melayani Warga Hindu Yang hadir Tangkil Sebagai pembedak Melakukan Persembahyang Dan lain sebagainya Dalam bentuk Yadnya Harian Mingguan Yadnya Suci Pernama Tilem Galungan Kuningan Dan lain sebagainya Nah khusus Untuk pujuali Kita membentuk Panitia Pujuali Bergantian Dari Provinsi Banten Saat ini Jawa Barat Dari Banjar Depok Yang ketuanya Tadi Sangat geset Luar biasa Lincah Tahan Banting Tepuk tangan Untuk beliau Yang sudah memimpin Kita semua Jadi luar biasa Apapun yang Tiang Sampaikan Diaksen langsung Diaksi Sangat luar biasa Terima kasih juga Kepada Warga Banjar Depok Dan seluruh SDHD Banjar SedKI Jakarta Banten Yaw Barat Yang lainnya Yang sudah mendukung Sepenuhnya Sebagai Kelanjutnya Pujuali berikutnya Nanti akan Dipimpin oleh Provinsi Banten Kami dapat Informasi dari Ketua Provinsi Adalah Banjar BSD Tangerang Karena cadangan Kota Penitiannya Sekarang Dalam beliau Nanti Demikian Selanjutnya Yang Pada 2025 Kembali ke DKI Jakarta Dua hal ini Sudah kami laporkan Sebagai tambahan Kami Dengan sangat Terpaksa Memberikan Kerangkeng Kepada Banten Ampura Karena Hama Wenare Atau Bahasa Kerennya Monyet Kita Tidak bisa Atasi Sehingga Kalau Warga Mungkin Mempertanyakan Kenapa Demikian Dalam rangka Melindungi Yadnya Yang disampaikan Oleh Pembedak Yang tangkil Di sini Karena cukup Gala Yang berkali-kali Saksikan Untuk Menghindari Terjadinya Konflik Di antara kita Dan upaya-upaya Ritual juga Kita sudah Sampaikan Dan Pada kesempatan Yang baik ini Kami juga Mengaturkan Terima kasih Yang setinggi-tingginya Kepada Para pendahulu Sesepuh Yang sudah Mengawali Mulai mendirikan Yayasan Pembangunan Para yang Anggung Kata ini Karena beliau Hadir pada kesempatan ini Mulai dari Ketua Yayasan Ketua Pembina Dan lain sebagainya Hadir Dengar kita Dan beliau Yang mendukung Selama ini Pembangunan ini Baik material Spiritual Moril Dan lain sebagainya Sehingga Pelaksanaan Pembangunan Berjalan dengan Lancar Arah-arahnya Dari beliau Pelaksanaan Yadnya juga Sampai dengan saat ini Berjalan dengan Lancar Nanti pada Yadnya yang Ke-25 Yang ulangi Ke-20 Pada tahun 2025 Mungkin perlu kita Pikirkan Karena ada Tanah wisus Mungkin bentuknya Agak berbeda Kebetulan Jakarta Ketua penitianya Kurang lebihnya Demikian yang Tiang bisa sampaikan Mohon maaf Yang setulus-tulusnya Dan Tiang mengakhiri Dengan Pramai Santi Om Santi 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 Om Saksumada Terima kasih Makasih Saksuma Kepala 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 Terima kasih